Hai eh tunggu sebentar ya sebentar aja jangan tahu apa jangan lompok ye dari aromanya ini sungguh sangat terasa pedasnya mateng-mateng melekiki jangan nganterin sup kesukaannya ponakan mbak iva bu eh bulah bahutiko hahaha salah nyebut halo assalamualaikum apa kabar semuanya jumpa lagi bersama saya teman-teman hari ini mumpung hari libur saya mau masak menu favorit salah satu ponakan saya yaitu mbak iva mbak iva itu senang banget sama sup ayam ceker kebetulan saya juga punya ceker kemarin saya beli ke teman saya teman pas waktu itu kita berangkat bareng ke luar negeri teman-teman sekarang sudah jadi juragan itu ayam potong kebetulan kemarin itu ngider kesini terus saya beli ceker sama balungannya dan sekarang cekernya saya mau tak masak buat mbak iva nanti kalau sudah mateng tak anterin ke rumahnya mereka ya teman-teman ini sudah saya cuci mau saya potong-potong dulu nggak hanya ceker nanti saya juga mau menambahkan daging ayamnya ini tadi daging dan cekernya sudah saya cuci ya teman-teman untuk daging ayamnya saya disini menggunakan daging ayam pahak bagian atas saya potong menjadi dua biar nggak terlalu gede biar merata juga cekernya ini gamul gamul banget teman-teman tuh saya potong menjadi dua juga bumbu sopnya saya disini hanya menggunakan merica dan bawang putih saja yang simple teman-teman bumbunya saya haluskan dulu tapi mericanya enggak begitu banyak ya takutnya nanti daya mandanya kepedesan nguleknya juga enggak terlalu halus begini saja saya tumis dulu bumbu sopnya sampai matang harum ini sudah matang harum sudah berubah warna saya masukkan ayam saya masak dulu ayamnya ini sampai kira-kira berubah warna sambil nunggu ayamnya berubah warna saya disini mempersiapkan sayuran untuk campuran bikin supnya saya menggunakan urtel kentang dan juga kembangkobis motongnya seperti ini saja atau sesuai dengan selera kita masing-masing saja nah ini kembang kolnya lagi saya rendam dulu ah ayamnya sudah berubah warna ya teman-teman seperti ini cukup matikan api lalu pindah ke panci kebetulan disini airnya juga sudah mendidih langsung kita masukkan saja bismillah pelan-pelan Oh ayo wortelnya sekalian tambah sedikit saya yang saya geprek biar nggak bau amis tunggu dan masak dulu sebentar ya teman-teman kalau ayamnya ini tadi sudah saya masak sampai berubah warna terus sekarang ini tinggal melanjutin matang empuknya saja kalau wortelnya ini kita masak dulu sebentar sampai kira-kira setengah matang baru dimasukkan kentangnya Oh mulai mendidih tutup dulu selain masak sup ceker ayam nanti saya juga mau masak tahu sedetan di lombok hijau tahu sedetan itu seperti ini digoreng dulu nyambing goreng tahu saya disini mempersiapkan bumbunya bumbunya yang gampang mudah dan simple saja sama seperti biasa ada bawang merah bawang putih cabai hijau dan cabai rawit dicampur biar nampol pedesek lebih mantap lebih enak tahunya cukup seperti ini saja jangan sampai terlalu kering tuh asal digoreng saja kalau terlalu kering biasanya nanti keras teman-teman lanjut goreng sampai selesai ini kira-kira wortelnya sudah setengah matang ya teman-teman saya masukkan kentang tambah karam secukupnya tambah penyedap masak lagi terakhir nanti baru dimasukkan kembang kolnya nunggu kentang dan wortelnya ini matang semua termasuk ayamnya biar lebih empuk saya mau petik tomat dulu buat masak tahu sedetan kebetulan kan ada tomat yang merah satu saja tomat kecil banget tapi ya lumayanan go imbu-imbu men lebih lengkap bumbunya tahunya sudah diangkat dulu dikurangin minyaknya biar enggak terlalu berlemak sebenarnya naik lingis ya enak sih lanjut masak saya tumis dulu bawang merah dan bawang stiknya ini masih menggunakan minyak yang sama bekas goreng tahunya bawang merah dan bawang putihnya ini sudah harum berubah warna saya masukkan cabenya dan juga tomat tumis lagi sampai kira-kira cabenya ini setengah layuk jangan tahu atau jangan lompok ya setelah cabenya setengah layuk saya masukkan tahu yang sudah saya goreng tadi tambah garam penyedap tambah juga hehehe kecet manis sesukupnya sambil diaduk-aduk biar tersampur rata semua bumbunya tambah sedikit air biar bumbunya ini meresap aduk-aduk biar semua bumbunya ini tercampur rata dan masak dulu sebentar biar bumbunya ini meresap dan jangan lupa sambil dicek rasa Oh dari aromanya ini sungguh sangat terasa pedasnya ngampol nendang pokoknya mantep tahu sedetan lombok hijau melekiki jangan nek mantap seperti ini saja sudah matang 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 waduh dedek Kenji nya nangis teman-teman saya tetap ngecek supnya dulu Kenji eh pengen nenek yuk ya bentar lagi Mama selesai Bismillahirrahmanirrahim kok nyala sendiri apinya kurang asin tunggu sebentar ya sebentar aja sebentar ngecek ngecek apa ini kentang oh udah matang yang terakhir saya masukkan kembangkul dimasak sebentar saja jangan sampai mendidih terlalu lama ya soalnya ini pansinya itu tebal panasnya itu bisa bertahan lama dan berminyak juga ada lemak dari ayamnya nanti kembangkulnya ini bisa matang dengan sendirinya terakhir saya mau menambahkan daun bawang wuu ini sudah matang untuk kali ini saya tidak menambahkan berambang goreng dan juga tomat tapi masaknya itu sesuai dengan selera kita masing-masing saja ya teman-teman kalau mau menambahkan tomat juga boleh tapi kalau saya enggak suka sukanya seperti ini saja wuu matang-matang sup ayam ceker favorit kita semua mantap 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 matikan api wuu cekere sudah empuk wuu cekere banyak dagingnya juga sudah empuk makan sop jangan lupa sambal kecape bawang merah tertambah penyedap kecap saya cukupnya aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata tapi untuk sambal kecapnya ini saya tidak menggunakan tomat cukup seperti ini saja woi mantap mantul aduk-aduk sambal kecap ala-ala pakai bocah sambal ini tahu sedet lombok hijaunya menu kita kali ini sop ayam ceker plus tahu sedet lombok hijau dan enggak lupa juga sambalnya makan-makan waktunya makan sambil ngisi di belakang rumah main semilir makan nyantai nangkainek ya Bismillahirrahmanirrahim saya dari pagi belum makan teman-teman ini cipi tahu sedet enak kenyil-kenyil soalnya digoreng dulu enak makan sop kalau saya itu sukanya pakai sambil kecap mantep bedus ya selesai makan nanti saya nganter sopnya ke rumahnya Mbak Huti luar biasa hmm ayamnya ini empuk banget hem dong ee kebanginnya bunga-lunga baik iya kembang kolnya ini tadi saya masak cuma sebentar saja sekarang sudah mateng soalnya pansinya itu tahan panasnya lebih lama enak kepol yakin sampai memer sambilnya pedes jangan pedes makanya nasinya panas sopnya panas pedes terus panas sampai ke mobius Assalamualaikum Oh padek Oh iya kita pong anu padanya lagi sibuk teman-teman nganterin sub kesukaannya ponakan mbak iva bu ebullah mbak uti kok salah nyebut teman-teman baru mateng mbak tapi saya tadi sudah makan duluan soalnya kencot banget eh malah dedek enziner tak ajak mengenai malah rewel baik si panas sob ayam ceker terima kasih kasih panas mbak wih terus naringkan apa enggak kok ya karo jangan tahu sedetan bah ya di anterin sayung temen-temen nih sama mama kemanda hehehe ya mbak belum pisar mateng munyeger aduh de besar banget nih teman-teman helm cengkir belum cengkir Iya terima kasih sama-sama mumpung si panas bahutin pokar mama pangkobain iya mikiwis mamapur wis tak taruh di belakang ya si panas ngebul Oke teman-teman saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semuanya yang sudah menonton video ini mudah-mudahan video ini bisa untuk menghibur kalian semuanya di selawaktunya senggang sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum dadah Mbak iva nya lagi nggak di rumah nanti buat makannya teman-teman ya Terima kasih beli sama-sama Terima kasih sama-sama Pak gede di telepon orang